Kalau pakai istilah bisnis itu kayak yang wah gitu, Jis. Kalau kayak, apa namanya, yang jualan di pinggir jalan, punya warung itu kayak dagang gitu istilahnya. Nah, kalau yang punya bisnis ini, kesannya itu harus jadi PT atau udah CV gitu minimal. Nah, ini bener nggak sih kalau bisnis itu harus punya CV atau PT gitu? Kalau, apa ya, kalau idealnya sih harus. Idealnya ya? Idealnya harus. Tapi balik lagi ke mungkin skala bisnisnya ya. Dalam artian, kita mau jadi pedagang dulu, merintis di awal nih, menjadi UMKM dulu gitu ya. Karena UMKM biasanya ya dagang aja udah gitu. Tidak administrasinya ya gitu. Bahkan nggak bayar pajak bahkan gitu ya. Nah, itu mau jalur itu dulu, mau jualan dulu, beneran laku atau nggak, atau mau langsung ke bisnis yang serius gitu. Yang langsung udah ke PT gitu. Oke. Nah, bedanya UMKM yang dia nggak, apa namanya, jadi PT atau CV, sama PT atau CV itu sendiri, apa sih, Jis? Memang, apa namanya, keistimewaan PT ini apa nih? Sehingga bisa jadi, kalau bisnis itu ideal nih, kalau punya PT itu gitu? Nah, kalau PT, itu badan hukum. Oke. Udah badan hukum namanya. Kalau CP itu bukan badan hukum. CP bukan badan hukum. CP cuma badan usaha namanya. Oh gitu. Ya. Yang bagus itu adalah badan hukum yang PT. Nah, kenapa lebih bagus yang PT dibanding dengan tanpa PT atau dibanding dengan CV ya? Nah, karena si PT ini, satu, dia memisahkan peserta pribadi di situ dengan PT-nya gitu. Mulai dari kekayaannya gitu ya, terus aset-asetnya, pokoknya segala hal tentang bisnis itu terpisah gitu. Oh, jadi dipisah antara orang dengan PT gitu ya? Ya, karena pengertian badan hukum itu sendiri kan menjadi subjek hukum. Artinya, subjek hukum itu si PT ini udah kaya manusia, jadi bisa dihukum PT-nya, bisa beli sesuatu. Kalau misalkan kayak UMKM biasa lah ya, yang belum jadi PT gitu, itu kayak harta kita dengan bisnis itu ya nyatu aja gitu loh. Ya. Kalau PT dipisah gitu ya? Dipisah. Mungkin secara laporan bisa dipisah yang UMKM tanpa badan hukum pun, atau yang CV ya, bisa dipisah laporan. Tapi, secara hukum itu sama. Si keuangannya antara si pribadi atau owner-ownersnya dengan si usahanya ini, dianggap sama. Ya, soalnya ya kepemilikannya ya, kepemilikan orang tersebut gitu. Ya. Nah, kalau PT, dia udah terpisah. Gitu. Jadi, contohnya gini. Contoh misalkan usaha kita bangkrut, dan akhirnya tersisa hutang, terus misalkan bayar-bayar karyawan gitu ya. Nah, itu dengan menjual aset-asetnya tuh. Menjual semua yang ada di PT itu. Ketika terjadi kayak gitu, kalau misalnya udah PT, jadi semuanya atas nama PT, itu dijual buat ngelunasin hutang, buat ngelunasin misalkan gaji karyawan, sampai habis. Dan itu nggak nuntut ke owner-nya gitu. Misalkan uangnya nggak cukup, yaudah, mau nggak mau. Ya, itu resiko lah ya, yang para pekerja di situ. Resiko para pekerja di situ, resiko para investor, misalkan ketika pilot ya, si PT-nya. Yaudah, ditutup PT-nya gitu. Iya, iya. Si owner-nya, tidak terganggu nih. Kan beda, kekayaannya beda. Beda. Ini atas nama pribadi, yang ini atas nama PT gitu. Meskipun si owner tersebut, adalah orang yang mendirikan PT tersebut gitu ya. Ya, betul. Meskipun dia orang yang mendirikan PT itu. Iya, iya. Jadi bukan harta pribadinya harus ikut disita, membiayai misalkan kebangunan tersebut. Benar, benar. Atau ada, misalkan kasus lain, terlibat kasus misalkan penipuan, atau misalkan terlibat cuci uang, misalkan. Itu tetap yang disita, adalah aset di PT-nya. Kalau yang pribadinya, itu tidak akan disita. Benar, benar. Nah, kalau misalkan CV, itu kena. Kalau CV memang masih kena. Ya, misalkan, ada yang nguntut, ganti rugi. Wah, saya kecewa nih dengan CV ini. CV yang ganti rugi. Sebesar 5 miliar, misalkan. Aset di CV-nya itu, cuma 2 miliar. Sisa 3 miliar doang. Nah, itu harus dibayar oleh si owner-nya. Owner-owner-nya, ya. Kalau PT, yaudah. Seada-ada jenis PT aja. Benar, benar. Ini, ini, aku jadi ingat cerita teman. Apa namanya, dia punya, ibaratnya apa ya, ada orang gabung sama PT dia, kemudian ya, berarti dia masih survive nih, punya harta pribadi, kekayaan pribadi, gitu ya. Gabung lah ibaratnya. Dulunya, dia punya PT, tapi bangkrut. Nah, si PT-nya itu bangkrut, tapi masih ada sisa tuh, dari kebangkrutannya PT-nya itu. Tapi masih atas nama PT, kan. Bukan atas nama dia. Ya. Si ownernya ini, nggak bisa ujug-ujug gitu ya, atau tiba-tiba, menggunakan lahan itu, untuk kepentingan dia sendiri, gitu ya. Benar. Karena lahan tersebut masih atas nama PT. Ya. Gitu ya? Ya, gitu. Oke, oke. Jadi si PT itu, jadi nama orang lah istilahnya. Nah, mau itu uang, mau itu peralatan, mau itu, misalkan tadi, beletanah, ya, itu nggak bisa dipakai, tiba-tiba sama pribadi. Walaupun itu, ownernya. Dan itu, akan dianggap sebagai korupsi. Nah, beda dengan ceritanya, kalau tidak PT ya, tidak badan hukum. Owner itu, bebas menggunakan, apapun yang ada di usahanya. Mau ngambil uang tiap hari, mau ngambil keuntungan tiap hari, misalkan, ya, sah-sah aja, gitu. Benar, benar. Ya, orang itu dia, menyatu soalnya ya, kepadanya. Ya, menyatu. Cuman, laporannya aja yang terpisah mungkin. Ya, laporan mah, itu mah bisa lah. dia, dia pas lah. Mencoba untuk tertib administrasi lah, mencoba belajar. Belajar tertib administrasi, tapi pada kepemilikannya, dia bebas melakukan apa saja. Bebas, bebas. Karena, ya itu tadi, si usahanya itu bukan subjek hukum. Nah, kalau misalkan udah PT, enaknya itu tadi, misalkan beli lahan atas nama PT, beli rumah, beli kantor, beli perawatan, beli apa, itu atas nama PT, gitu. Nah, itu, salah satu fungsinya. Jadi, untuk melindungi owner-ownernya, gitu ya. Iya. Biar tidak terpisah lah. biar terpisah lah. Ya, itu keuntungannya. Ya. Apa namanya, harta-harta ownernya itu, ya, ya harta owner, gitu ya. Ya. Karena dia bekerja di PT itulah, hasil dari situ. Benar. Jadi, jadi kalau misalkan ada tuntutan, ya tidak bisa, ini lah, tidak bisa, apa namanya, meruntut ke harta-harta pemilik. Ya, kecuali mungkin ada korupsi lah. Ya, kalau itu kan jadinya, si owner-nya harus mengembalikan ke si PT-nya. Si PT? Ya, jadi bukan ke PT-nya. Ya, itu kan, karena bentuk korupsi kan, gitu. Ya, bentuk korupsi, gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, itu, dari segi administrasi, itu lebih rapih. Oke. Karena kalau udah PT, kita bisa bikin rekening bank atas nama PT. Jadi, rekening bank itu bukan milik pribadi, tapi milik atas nama PT ini, gitu. Ya, yang namanya PT mah harus tertibat administrasi lah, ya. Ya, wajib lah. Wajib itu mah, soalnya ya, udah, ya dia jadi orang, dia jadi, diakui oleh negara sebagai satu entitas, gitu ya. Ya, betul. Harus taat hukum dia itu, gitu. Betul. Harus ngurus surat-surat, kalau bikin rekening, ya harus tertib. Nah, si klien pun, karena, misalkan, mau transfer nih, ke rekening PT ini, kan ini menjadi, lebih, apa ya, terpercaya, gitu. Bener. Oh, ini transfernya aja, atas nama PT ini, bukan atas nama si ownernya, gitu. Ya, kalau kita beli sesuatu, produk, gitu ya, kalau kita transfernya, atas nama PT, orang itu ya, oh iya, ini usahanya udah PT, gitu. Bukan, ke atas nama pribadi, itu lebih, orang lebih percaya lah, gitu ya. biasanya kayak gitu, lebih percaya, karena nama rekeningnya ini, atas nama PT-nya. Terus, ketika kerjasama dengan, orang lain, dengan PT lagi, misalkan, itu lebih bagus tuh, administrasinya juga. Jadi, PT, PT A, bekerjasama dengan PT B, gitu. Nah, itu bagus, dari segi administrasinya, gitu ya, tapi, beda dengan, kita misalkan, atas nama sendiri, gitu. Biasanya dari pajaknya juga lebih gede, gitu ya, kalau atas nama pribadi, gitu. Kalau misalkan, sesama PT, ini lebih mudah, gitu. Iya, iyalah ya, biasanya PT kan, punya skala-skala tertentu, tuh, yang kalau misalkan, kerjasama-sama PT ini kan, oh dia bisa memenuhi kebutuhan, PT saya, gitu. Iya. administrasi juga, itu juga, ada aturannya itu mudah lah, gitu. Mudah, karena, contoh misalkan, butuh surat, tanda wajib pajak, butuh surat, apa, apa, surat apa, gitu ya, itu ada semua di PT, gitu. Benar, benar. Kalau perorangan, aduh, saya nggak ada surat ininya nih. Iya. Nah, contohnya, misalkan ketika kerjasama, misalkan, kita mau pakai PTA, untuk, misalkan, bikin kemasan, kerjasama, secara kerjasama ini, kan misalkan dibutuhkan, berkas-berkas, seperti berkas, misalkan, wajib pajaknya, PWP-nya, atau apanya, gitu ya. Banyaklah berkas-berkas kerjasama itu. Nah ini, ada semua kalau udah ke PT. Iya. Beda dengan yang pribadi, gitu kok. Coba di, aduh, saya nggak tahu nih, berkas ini, misalkan, kalau PT kan pasti udah ngurus-ngurus, berkas-berkas itu tiap tahun ya. Ya, ada lah, ada itu lampirannya. Iya, tapi kan kalau misalkan, kerjasama dengan UMKM yang belum PT, kadang UMKM nggak ada berkas atau surat-surat tersebut. Benar. Dia hanya mungkin punya catatan keuangan, gitu kan. Iya. Selain itu, untuk syarat, misalkan mau tender, belum ikutan tender, biasanya syaratnya, sudah ada PT. Jadi, si nama PT ini menjadi syarat untuk tender. Iya, ada sertifikat PT Lengah lah. Iya. gitu ya. Nah, itu ya, jadi, kalau misalkan udah PT, itu lebih tertib administrasinya. Administrasinya jadi lengkap lah, barang seberkasnya ada, gitu ya. Benar, benar, benar. Nah, terus yang ketiga, dengan PT ini, apa ya, bisnisnya jadi naik level lah. Oke. misalkan dari segi kita mau minjem uang, terus mau misalkan, apa ya, kerjasama-sama orang, itu lebih kredibel, gitu. Benar, 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 benar. Kalau ngomongin fasilitas lah ya, PT itu, dia jadi bisa mengakses berbagai macam fasilitas yang tersedia. Benar. Kalau bank, misalkan fasilitasnya ada ini, itu biasanya lebih mudah. Iya. Kemudian, kalau di pemerintahan, kalau pengen ikut tender, kita bisa ikut. Iya. dengan pengajuan kerjasama dengan pemerintah dan sebagainya, itu bisa lebih mudah lah. Ya. Dibandingkan perorangan. Dandingkan perorangan, benar, gitu. Dan, secara, tadi ya secara citra juga ya, dari, misalkan dari konsumen, dari partner bisnis, dari investor, itu lebih bagus, gitu. Ketimbang kita perorangan. Ya, memang jadi banyak positifnya lah ya. Banyak positif yang benar. Kayak gitu. Jadi, kalau bisnis teman-teman ada kesempatan buat jadi PT, ya sebaiknya itu digunakan ya, kesempatan itu ya. Ya. Karena, banyak sekali poin-poin yang bisa membuat bisnis teman-teman makin besar ketika udah jadi PT, kayak gitu. Benar. Tapi, tetap harus dilihat dulu nih. kapasitas kita, penjualannya, India onset-nya, itu harus dilihat dulu apakah sudah masuk harus PT atau tidak. Benar, 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 benar. Ya, itu lah ya, dipertimbangan aja. Ya. Dilihat dulu, biasanya kan tadi skala UMKM kita udah belajar, apa namanya, pencatatan keuangannya lah ya. Ya. Nah, dari situ kita belajar menimbang bahwa kayaknya bisa nih udah jadi PT nih. Benar. Arus kasnya bagus, kemudian potensi pasarnya membesar, gitu ya. Terus potensi kerjasama dengan pihak lain itu jadi juga ada, gitu kan. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk jadi PT lah, kalau misalkan udah bagus gitu, bisnis kitanya, kayak gitu ya. Gimana teman-teman, kalau buat, apa namanya, daftar jadi PT, di kita bisa nggak, Jis? Belum bisa ya? Belum bisa. Kalau PT yang ini, PT yang perseruan, terbatas itu, harus ke notaris. Harus ke notaris ya. Nah, cuman ada lagi jenis PT baru nih. Oh gitu? Ya, dirilisnya baru-baru saat pandemi. Oh, oke, oke, apa nih? Namanya PT Perorangan. Nah, kalau itu, bisa lah di, di, Pemundisen, kalau mau daftar ya. Oh gitu? karena itu, hampir mirip dengan pembuatan NIB. Jadi, UMKM yang pengen punya PT gitu, tapi PT-nya ini, karena ini PT Perorangan, banyak fasilitas yang, tidak sebagus PT asli gitu. Tidak full spek lah ya? Tidak full spek, ya, karena ini untuk UMKM ini. Oke, 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 bukan perseruan berarti ya? Bukan perseruan, tapi perseruan. Tapi perseruan, tetap ada PT-nya gitu. oke. nanti kita jelasin lah di video berikutnya nih, apa itu PT Perorangan. Oke, meskipun kita belum bisa daftarin PT yang perseruan ya, tapi bisa kali daftar merek nih. buat teman-teman nih yang mau daftar merek, buat Perorangan atau buat PT, misalkan teman-teman bisa dikembangkan. mulai dari daftar merek, terus sekalian mau bikin logonya bisa, atau bikin desain kemasannya bisa. Nah, itu langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah, gitu. Atau di deskripsi ada di bawah. Iya, kayak gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-like, di-comment juga, di-subscribe, serta di-share, biar ada manfaatnya buat teman-teman yang membutuhkan. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.